Hai guys, kembali dengan saya Rio di channel Go Photographer Ya, di video kali ini kita akan membahas mode metering dalam kamera Pada dasarnya dalam memfoto suatu obyek kita memerlukan adanya cahaya Untuk memotret suatu obyek Nah, di dalam kamera ada namanya metering Metering ini fungsinya adalah supaya gambar yang kamu butuh Sudah sesuai dengan settingan aperture, shutter speed, dan ISO Sehingga tidak akan terjadi over atau under exposure Zaman dulu ya, ketika para choreographer itu hunting atau lagi foto Itu sering membawa namanya light meter ada alatnya Nah, ini diukur dengan sesama oleh light meter Kemudian baru mereka eksekusi untuk shutter speednya Dan bisa kamu bayangkan betapa ribetnya ya Nah, bersyukur dengan perkembangnya dunia perkameraan Jadi untuk light meter ini sudah disematkan di kamera Jadi akan mempermudah hidupmu di dunia fotografi Ada 4 simbol dalam mode metering di kamera Yang pertama adalah spot metering Nah, spot metering ini bekerja dengan cara mengukur Intensitas cahaya pada bagian sempit di area titik fokus Dengan mengabaikan bagian lainnya Nah, titik fokus ini diletakkan pada obyeknya Dengan spot metering, kamera hanya peduli dengan area sempit Pada bagian titik fokus dan mengabaikan bagian-bagian lainnya Sehingga exposure area fokus menjadi normal Meski bagian lainnya adalah over exposure Dengan spot metering, bagian lain bisa menjadi terlalu terang Jika area fokus kurang cahaya Dan bagian lain bisa menjadi sangat gelap Jika area fokus memiliki intensitas cahaya yang berlebih Contohnya saat memotret lilin dalam ruangan Yang kedua, evaluate metering Metering jenis ini akan mengukur keseluruhan cahaya Yang ada pada area titikan Dan kelebihan mode ini merupakan mode umum Yang paling sering dipakai oleh fotografer Terutama bagi para pemula Karena paling serba bisa Dan jarang memberi pencahayaan yang salah Tapi kekurangannya tidak berfungsi dengan baik Jika terdapat perbedaan kecerahan yang sangat signifikan Antara area satu dengan yang lainnya Gunakan mode ini jika obyek pencahayaanmu rata Misalnya foto pemandangan Yang ketiga adalah center weight metering Pada mode kamera hanya menitik beratkan area Pada bagian tengah frame saja Namun tetap tidak mengabaikan bagian-bagian tepinya Nah mode ini adalah kombinasi dari mode Evaluate metering dan partial metering Kelebihannya adalah memprioritaskan area tengah Tetapi dalam prosesnya Tetap tidak terlalu mengabaikan bagian tepi dari gambarnya Kekurangannya kurang efektif jika obyek terlalu kecil Karena area prioritas meliputi hampir keseluruhan bagian tengah frame Nah singkatnya Obyek kecil sementara area prioritas akan semakin besar Manfaatnya adalah gunakan mode ini jika kamu hanya peduli dengan exposure di bagian tengah frame saja Misalnya ya saat memotret benda atau manusia Sementara ada perbedaan gelap dan terangnya yang mencolok di area sekitarnya Atau sekitar di area lainnya Yang keempat partial metering Nah pada mode ini kamera hanya menitik beratkan pengukuran kecerahan pada area tengah dari frame Dengan mengabaikan bagian-bagian lainnya Dan kelebihannya mode ini memprioritaskan area tengah Serta mengabaikan bagian tepi dari gambarnya Untuk mode ini memiliki kekurangan Nah kurang efektif jika obyek terlalu kecil Karena area prioritasnya meliputi hampir keseluruhan bagian dari tengah frame Singkatnya Obyek kecil sementara area prioritasnya besar Manfaatnya gunakan mode ini jika kamu ingin memotret benda atau manusia secara close up Atau bisa memotret makro Oke guys inilah sekelas tentang metering Jika kamu ada pengalaman yang lain Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini Kita akan disusi lebih lanjut Go Photographer adalah foto informasi tentang dunia fotografi Tutorial, unboxing, review produk Dan memajukan Photographer di Indonesia Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk informasi tentang fotografi di Indonesia Saya Riu, sampai jumpa di video Go Photographer lainnya See ya